Pilunya ibu dan dua anaknya tewas berpelukan di dalam rumah imbas kebakaran di Jakarta Barat. Duka mendalam dirasakan warga di lingkungan RT11 RW02 Kalianyar, Jakarta Barat, usai kebakaran yang menghanguskan 40 rumah, Selasa, 15 Oktober 2024, di Mihari. Di depan rumahnya yang sebagian besarnya hangus terbakar, Enos 52 tahun tak sanggup membendung kesedihannya lantaran ada lima tetangganya yang tewas terpanggang. Bahkan sepengetahuannya, tiga orang tewas dalam insiden tersebut adalah satu keluarga yang dikepalai oleh seorang ibu tunggal bernama Arianti, 40 tahun. Dua anak meninggal dalam keadaan berpelukan, karena di rumah itu ada tiga orang, ibu sama dua anak, kata Enos saat ditemui di lokasi kejadian. Menurut Enos, Arianti adalah sosok ibu yang baik dan bekerja keras meski dia jarang terlibat percakapan. Pasalnya, Arianti sehari-hari harus bekerja demi menghidupi dua anaknya yang berusia 12 dan 13 tahun. Dia punya dua putra, sama suaminya udah bercerai, jadi tulang punggung keluarga, imbuhnya. Sepengetahuan Enos, korban tersebut bekerja di sebuah toko optik wilayah Mangga Dua Taman Sari, Jakarta Barat. Enos menyampaikan, Arianti ditemukan dalam kondisi berpelukan dengan anaknya oleh tim pemadam usai kebakaran dinyatakan selesai. Sebelumnya, diketahui sebanyak 30 rumah tinggal ludes dilalap si jago merah dan menyebabkan 5 orang meninggal dunia. Menurut Kasiop Sudin Gulkarmad, Jakarta Barat, Syarif Ufin, pihaknya mulai melakukan pemadaman api sekira pukul 1 lewat 28 waktu Indonesia Barat. Besarnya rambatan api yang melalap bangunan semi-permanen itu membuat pemadam baru mampu melokalisir lokasi sekira pukul 2 lewat 22 waktu Indonesia Barat. Sementara pemadaman baru dinyatakan selesai sekira pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Luas area yang terbakar mencapai 2.000 meter persegi, kami menerjunkan 22 unit mobil pemadam dan 110 personel, kata Syarif Udin. Ada pun penyebab kebakaran tersebut diduga karena ada kebocoran gas dari salah satu rumah warga. Syarif Udin juga membenarkan bahwa ada 5 orang korban tewas buntut kebakaran ini. Mereka adalah R7 tahun, Seriani 66 tahun, Arianti 40 tahun, A13 tahun, dan Y12 tahun. Menurutnya, para korban langsung dilarikan ke RS Polri Kramatjati untuk keperluan autopsi. Kini, area pemukiman padat penduduk itu hampir rata dengan tanah dan meninggalkan puing-puing bangunan yang tersisa. Bahkan menurut Syarif Udin, total kerugiannya ditaksir mencapai 10,5 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.